Saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kepolisi, Roki Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Bareskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Jokowi Dodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Bareskrim Polri memanggil Roki Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Roki Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri? Diketahui, Bareskrim Polri memanggil Akademisi Roki Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Adapun Roki Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Roki Gerung untuk kami mitai keterangan klarifikasi, ujar Dirti Pidum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro, kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibay, berita acara interview, 72 saksi dan 13 ahli, tutur Johandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret Akademisi Roki Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro, kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi, Apakah ini nanti kami bisa tinggatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Roki, Johandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Roki Gerung berencana akan diperiksa oleh para skrim Polri pada hari ini, Senin 4 September 2023, terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roki Gerung ke polisi, baik di para skrim maupun polda jajaran. Kemarin diungkapkan oleh Direktur Tindak Bidana Umum para skrim Polri, Johandani Rahar Jopuro, kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah mencatwalkan untuk memanggil Roki Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Johandani belum menyebutkan apakah Roki sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari dua laporan di DTP Dum para skrim, tiga laporan di Polda Metro Jaya, dan sebelas laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu, ada tiga laporan di Kalimantan Tengah, tiga laporan di Polda Sumatera Utara, dan ada dua laporan lainnya. Diketahui bahwa Roki Gerung menjadi berbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roki Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roki Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roki Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roki dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roki Gerung. Maik, maik, maik. Maiknya sini, maik, maik. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kemudian, kegagalan yang disebabkan oleh bagi macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0 persaingan seramanya begitu, maka dia yang dikenal. Jadi, itu konteks besarnya tuh, kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buru, buntut, om diposong, membatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak pelayat mereka. Ini semua karena tidak ada kejelasan terjelas. Lalu itu saya jadikan aja sebagai patokan perlukaan bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersyukur. Jadi, itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih satu minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa itu. Dengan maksud, saya memberi, menggiasi-giasi, saya boleh umum. Tetapi, dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi, ada dugaan saya bahwa soal ini, eh, soal biasa aja, kan? Menyeluh, menyeruh, 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 oke. Tetapi, jangan halangi saya. Bicara dengan para mahasiswa itu. Yang mengemparkan kemarin adalah yang tersebut tahu di Jogja itu, saya dikelangi untuk kemudian lebih 1.500-2.000 masyarakat. Justru itu dikelangi oleh BIP. Dan saya merasa, buat apa menghalangi saya? Oh, kalian partai, karena kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang BPR, untuk internet jual, atau akademisi, atau kritis sosial, nggak boleh bertuah mahasiswa itu. Jadi, itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Binawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi, kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai, bagaimana saya mengajar dengan pikiran bangsa. Tapi, saya paham itu. Jadi, terlihat di publik sekarang ada perselisian tentang kasus saya. Mereka yang mengerti, pros saya mengatakan, bahwa itu bukan gunaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan, jadi, saya bertindakannya yang menganggap, bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pendapat publik. Nah, saya berterima kasih kepada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media masa itu. Dan bahkan, nah, sebagian memuji puji saya, bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan, bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu nasarnya. Jadi, sekali lagi itu poinnya. Tetapi, saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran segera hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran, itu bisa disemonsori siapapun. Kan itu maksudnya, kan? Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu perlahan-lahan. Saya minta maaf, ko ini ya? Terima kasih.